assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel awal laptop kali ini kita akan membahas atau main coba DC backup otomatik sistem membackup tegangan DC dari adaptor ke baterai atau mengganti dari adaptor ke baterai tanpa jeda ini adalah untuk yang output 24V ada step up nya untuk yang ini 12V saja hanya adaptor 12V kemudian DC backup kemudian ada ruang kosong disediakan untuk meletakkan baterai dapat diletakkan baterai 12V seperti itu kali ini kita akan mencoba yang 12V dulu langsung saja kita rangkai menggunakan kabel AC ini ada input AC baterai dan output kemudian kita akan mencoba dengan menggunakan ini relay bluetooth 4 channel motor dan baterai oni balik pics 100V kita sudah berangkai nyalakan relay kita mencoba upaya kita mencoba upaya dari sumber baterai kita akan menyala kita coba cabut dari PLN ini lihat ini mati tetap menyala kita nyalakan lagi kita matikan rangkaian ini dapat mengecas ketika baterai low dia akan mengecas dari sumber adaptor jika adaptor nyala kemudian ketika adaptor mati rangkaian akan menge-sweet output agar disupply dari baterai dan ketika baterai sudah low rangkaian akan memutus sumber dari baterai jadi baterai akan tetap aman walaupun kondisi sudah habis kita coba ukur 11,6 dia akan mengecas rangkaian akan memutus baterai ketika sudah berada pada tegangan 10 volt ini bekerja pada baterai aki biasanya kemudian kita coba mengecas baterai dengan memasangkan stiker atau menyalakan adaptor baterai naik tegangan baterai naik atau mengisi kemudian kita coba ukur outputnya 11,93 atau dari adaptor kita coba langsung matikan akan berganti ke tegangan baterai yaitu yang seperti ini tadi 11,3 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati